Berbeda dengan tahun sebelumnya, pameran gelar teknologi tepat guna TTG Nasional K-19 Tahun 2017 dilaksanakan di dua tempat, yaitu di sirkuit Panggona, Kota Palu, dan eks lokasi Sail Tomini, Kayubura, Kabupaten Paringgi, Motang. Sebanyak 10.000 peserta dari 200 kabupaten kota se-Indonesia turut mengambil bagian pada ajang nasional tersebut. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Gerakan Teknologi Tepat Guna Nasional K-19 Suprap Pedi dalam laporannya pada pembukaan gelar teknologi tepat guna di sirkuit Panggona, Kota Palu. Menurutnya, pameran gelar teknologi tepat guna tahun 2017 berbeda dari biasanya yang diselenggarakan di ibu kota provinsi. Namun, kali ini dilaksanakan di Kota Palu dan di Kabupaten Paringgi, Motang sebagai tempat pelaksanaan acara puncak pembukaan teknologi tepat guna K-19 di Sulawesi Tengah. Menurut Direktur Pendaya Gunaan Sombar Daya Alam dan TTG Kemendes, PDTT, hal ini sangat menarik dan diharapkan ke depan TTG tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat di ibu kota provinsi, melainkan di Kabupaten Kota. Suprap Pedi menambahkan, gelar TTG Nasional K-19 merupakan kali kedua dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembahunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setelah sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penyelenggaraan teknologi tepat guna di Kota Palu merupakan salah satu rangkaian kegiatan gelar teknologi tepat guna yang akan dibuka oleh Menteri Desa PDTT di Kabupaten Paringgi, Motang, Rabu 27 September. Yang mana pada tahun-tahun sebelumnya itu selalu diselenggarakan di ibu kota provinsi. Namun demikian pada tahun ini diselenggarakan di dua lokasi dalam satu provinsi, yaitu di Palu sebagai ibu kota provinsi dan Kepala Gimoto, Kabupaten Kepala Gimoto untuk bucah acara kebukaannya. Ini suatu hal yang sangat menarik yang kita harapkan ke depan DTG ini tidak hanya bisa dinikmati oleh hal yang umum yang ada di provinsi, juga ada di Kabupaten Kepala Gimoto. Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah, Longgi Janggola mengungkapkan jika puncak acara pembukaan di Kabupaten Paringgi, Motang, rencananya akan dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo. Namun karena berhalangan akan diwakili Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmikrasi. Rencana pembukaan ini sebenarnya oleh Bapak Presiden, dan oleh Bapak Presiden mau manatkan kepada Bapak Wapres, terpaksud karena Bapak Wapres masih ada di Amerika, di PBB, Sina PBB, maka Bapak Wapres menelegasikan lagi kepada Menteri Menko BMK. Kemudian Ibu Menko BMK hari ini, besok ada di Sumatera Barat, sehingga tetap kembali ke Pak Menteri Desa dan PBB yang harus kembali membuka acara ini di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Tengah dan para tamu andai tolan yang datang dari seluruh ke seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi, besok kita bersama-sama akan menunjuk ke Parigi untuk membuka, memahadiri acara Pucat, GELAR, BPG, Keseluruhan Tengah. Diketahui kegiatan pameran ini merupakan ajang pemasyarakatan dengan memeragakan berbagai jenis teknologi tepat guna yang sudah dikembangkan oleh masyarakat, segaligus sebagai ajang promosi sebagai investor maupun inovator untuk memasarkan hasil temuannya kepada pengguna dan untuk memperluas jaringan pemasaran produk unggulan produktif masyarakat. Pameran diikuti 10.000 peserta dari 200 kabupaten di 34 provinsi. Peserta memamerkan produk penampilan alat teknologi tepat guna produk-produk hasil UKM yang berbasis potensi lokal. Dari Kota Palu, Widya Profita mengabarkan. Terima kasih.